Halo Brother Glidmotor, ketemu lagi sama Fadli disini dan kali ini kita akan membahas informasi penting soal pembuatan SIM mau tau kayak gimana videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lakukan lonceng dulu ya buat bikers yang baru mau bikin SIM di tahun 2022 ini harus tau nih ternyata pemilihan baju ketika membuat SIM juga harus dipikirkan dengan baik loh bro karena bisa-bisa gagal nih bikin SIM cuma karena salah kostum atau menggunakan baju dengan warna yang tidak sesuai bagi yang belum tau, prosedur membuat SIM atau surat izin mengemudi gak cuma ya, dilakukan tes teori tertulis dan juga praktek saja tapi ada juga prosedur saat membuat SIM baru yaitu pengambilan sidik jari dan pemotretan nah saat sesi foto untuk SIM baru ternyata ada aturan yang wajib ditaati juga yaitu ada dua warna pakaian yang tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk dipakai Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombespol Jati Utomo memberikan saran untuk pemohon yang membuat SIM agar tidak memakai baju berwarna biru dan juga putih ia menyarankan sebaiknya memakai pakaian dengan warna yang gelap nah brother mungkin bertanya-tanya nih kenapa saat membuat SIM baru gak boleh pakai baju berwarna biru ataupun putih hal tersebut karena background kepolisian RI yang dipakai saat foto SIM berwarna biru jadi saat dilakukan adjustment nanti akan terjadi timpang tindih menurut Kombespol Jati Utomo sebetulnya latar belakang di ruang foto tetap berwarna biru tetapi setelah disesuaikan di aplikasi akan menjadi latar putih makanya brother gak boleh pakai baju warna biru ataupun putih saat bikin SIM baru nah brother sudah pada tau belum nih dengan aturan ini? coba komentar di kolom komen di bawah ya kalau gitu sekian video kali ini kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan di share sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati